Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Om Swatiastu Namo Buddhaya Yang saya hormati Bapak Suharjo Sesepuh pada Acara kita pada hari ini Yang saya hormati Pak Pambur Beliau adalah Sesepuh Yang juga merasakan bagaimana Kejadian kemusuk Yang saya hormati Yang mewakil Bupati Bantul Yang saya hormati Para sesepuh Para tokoh Yang sempat hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Dokter Aris Pak Sweden Yang saya hormati Ketua PPAD Pak Sugiano Bapak Ibu Sekalian hadir yang berbahagia Serta Khususnya Para generasi muda Yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini Pertama-tama Mari kita penjutan puji syukur Karena pada hari ini Kita bisa berkumpul di tempat ini Dalam satu acara Sebagai rangkaian dari kegiatan kita Menyiarai Taman Pemakam Pahlawan ini Untuk memperingati hari serangan umum 1 Maret 71 tahun yang lalu Saya diminta oleh Ketua Panitia Pak Lukman Bur Untuk bisa bicara pada kesempatan ini Berhubung waktu Saya akan tidak terlalu panjang Mungkin sekitar 15-20 menit Tema yang diberikan kepada kami Cukup panjang Pak Temanya adalah Pentingnya pengetahuan dan pemahaman sejarah Untuk meningkatkan rahsia nasionalisme Dan berperan aktif dalam pembangunan nasional Di kalangan generasi muda Kalau kita lihat dari tema ini Saya mencoba membagi atas dua bagian penting Yaitu bagian yang pertama Kalimat yang pertama adalah Kalimat kunci yang pertama Itu berkait dengan Pengetahuan dan pemahaman sejarah Yang meningkatkan rahsia nasionalisme Ini adalah kalimat penting yang pertama Kemudian dari kalimat yang pertama ini Ada empat kata kunci sebenarnya Yang kita bisa perhatikan Yang pertama adalah tentang pemahaman Yang kedua adalah tentang pengetahuan Yang ketiga adalah tentang sejarah Dan rasa nasionalisme Kemudian pada bagian kedua Kalimat bagian yang kedua Di sana disebutkan Dan panitia menginginkan bahwa Pembahasan pada hari ini Menyangkut tentang berperan aktif Dalam pembangunan nasional Bagi kalangan generasi muda Kalau saya menyederhanakan Dua kalimat penting ini Saya bisa mengatakan bahwa Kita ingin bicara tentang Perspektif sejarah Bagi generasi muda Sehingga kita lebih sederhana Melihatnya Pagi hari ini Tempat ini jadi luar biasa Di tempat ini Ada tiga generasi yang hadir Di tempat ini Ada generasi Pembela Maaf Ada generasi Perebut kemerdekaan Yang umurnya rata-rata 80 tahun ke atas Beliau merasakan Bagaimana kemerdekaan itu Derebut Bagaimana kemerdekaan itu Dicapai Dan pada hari ini Banyak buku Yang membahas tentang Satu Maret Dan kemusuk Mengapa terjadi seperti itu Harusnya ini menjadi Pertanyaan generasi muda Mengapa seperti itu Tadi puisi yang disampaikan Bagaimana Tejo Kalau kita perhatikan ya Puisi tadi itu Menggambarkan Bagaimana Tejo Pada saat revolusi Dan bagaimana Tejo sekarang Dimana Tejo Kita akan masuk sampai ke sana Kemudian generasi yang kedua Adalah generasi tentang Pembela kemerdekaan Ada PPAD disini Banyak tokoh-tokoh Yang hadir pada kesempatan ini Yang bagaimana Membela kemerdekaan Setelah 48 Kita tahu bahwa Kita pernah PK 1, PK 2 PK 1, 45 PK 2, 48 Banyak peristiwa-peristiwa Disitu Yang diisi Oleh dua generasi ini Gait generasi Pembela kemerdekaan Dan pembela kemerdekaan Dua generasi ini Sebenarnya Berpengaruh langsung Pada generasi ketiga Yaitu generasi Saat ini Mungkin kami-kami ini Ada generasi peralihan Tetapi mereka-mereka yang lahir Tahun 80-90 Tahun 2000 Ini adalah generasi muda Yang menjadi Tunggak penting Bagi pembangunan bangsa Harus bagaimana Dia bertindak Bapak Ibu yang Saya hormati Kalau kita perhatikan Lebih lanjut Bahwa Saya mengambil Bagian yang pertama Tentang refleksi sejarah Di sejarah Tidak ada Penggunaan kata Seandainya Karena sejarah Adalah Urutan-urutan Urutan-urutan Satu kejadian Yang berujung Pada Sesuatu hal yang Satu hal yang Monumental Itu sejarah Tidak mungkin ada sejarah Yang menggunakan Kata seandainya Ada pertanyaan orang Mengapa Serangan satu Maret Menjadi penting Mengapa Kemusuk Sekarang menjadi penting Mengapa Kemusuk ini Orang melihat Ada sesuatu hal Di kemusuk ini Yang perlu kita angkat Saya tidak tahu Anak muda sekarang Bagaimana Generasi muda sekarang Anak Cucu saya sekarang SMP kelas 1 SMA kelas 1 Apakah sejarah sekarang Seperti dulu Kita mempelajari Mungkin tidak Saya kembali tadi Seandainya Jadi kalau Seandainya Tidak ada serangan Satu Maret Apakah bangsa ini Jadi seperti ini Belum tentu Justru adanya Serangan satu Maret Maka itu Masuknya pasukan Yang dipimpin oleh Pak Harto Menjadi gagah Masuk di Jogja Itu kejadian penting Yang tidak bisa Dibantah orang Dan itu Diakui oleh Pengamat PBB Kejadian itu Mengibatkan Terjadinya Konferensi Manjabundar Ada kesepakatan Bersama tentang Bagaimana Belanda Dan bagaimana Bagaimana Gerilyawan Bagaimana TNI Bagaimana RIS Ini semua adalah Cerita Yang berkait Dengan Bangsa ini Tidak mungkin Tidak mungkin Ini dihilangkan Tidak mungkin Ini kita lepaskan Begitu saja Kita barusan Ke Para Kemakam Kita tabur bunga Di sana Kita tabur bunga Di sana Bukan sekedar Kita tabur bunga Tetapi Ini adalah Penghormatan Bagi kita Generasi muda Kepada para Pembelah Kepada kemerdekaan Yang mereka Mereka telah Mengorbankan Bangsa jiwa Dan raganya Untuk bangsa ini Kita patut Berbangga Kepada Pak Prabowo Sutejo Yang mengumpulkan Sekian Ratus Dua Jenasa Dikumpulkan Pada tempat Yang berbahagia ini Ini bagian Dari sejarah Ini bagian Dari kemusuk Mengapa Ada buku Dengan judul Semacam ini Kemusuk Bersimbah Darah Ini adalah Ini adalah Kejadian resmi Ini adalah Kejadian Yang seharusnya Menjadi bacaan Generasi muda Mohon maaf Sekarang generasi muda Di belakang saya Anak-anak SMA Anda harus baca ini Mengapa ini terjadi Menjelang 1 Maret Menjelang 17an Kita generasi muda Hanya mikirin Bagaimana Panjat Pinang Bagaimana Lomba ini Bagaimana Lomba itu Saya kira bukan itu Masalahnya Masalah penting Pertama adalah Diangkat tadi Oleh yang mewakili Pak Bupati Bagaimana Mengisi kemerdekaan ini Dengan berbagai Tanggung jawab Kepahlawanan Tidak lain Generasi muda Yang berpikir Oh Mau 17an Apa ini Lomba karung Lomba ini Panjat Pinang Bagaimana Biayanya Jarang saya dapatkan Dalam menjelang Kegiatan-kegiatan Yang berkait Dengan Satu Momen penting Seperti ini Bicarakan Mungkin Lomba Pidato Kepahlawanan Mungkin Lomba Tentang Apa Tentang Kepahlawanan Itu penting Semua Sehingga Persoalan Kepahlawanan Itu Tidak Hanya Menjadi Persoalan Sederhana Yang Penting Adalah Makna Sejarah Itu Muncul Padakah Sehari-harian Kita Sekarang Upacara-upacara Semacam ini Kita sibuk Dengan WA Kita sibuk Dengan HP Kita tidak Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh para Sesepuk kita Kalau kita Perhatikan Apa yang disampaikan Oleh tadi Pak Bupati Ujungnya Itu adalah Bagaimana Melaksanakan Apa yang menjadi Keinginan Para pahlawan Ujungnya Fidatunya Pak Gubernur Pak Bupati Itu Mengajak Pada Kita Semua Batasan Generasi Muda Itu Sampai Dimana Apakah Mereka Yang Berumah 15 Tahun Apa 20 Tahun Atau Mereka Yang Kelahiran 90 Ini Penting Buat Kita Semua Dan Penting Buat Diri Saya Sendiri Kalau Kita Ingin Maju Maka Kita Harus Melihat Situasi Kita Pernah Mengapa Kemusuk Ini Menjadi Hebat Karena Di sini Lahirnya Pak Harto Beliau Adalah Letnan Kolonel Komandan Brigadu 10 Yang Ditakuti Belanda Pada Saat Itu Berapa Warga Kemusuk Yang Meninggal Yang Dipaksa Yang Dibunuh Hanya Karena Mereka Satu Kampung Dengan Pak Harto Ini Kebanggaan Inilah Kebanggaan Generasi Muda Yang Tinggal Di Kemusuk Ini Adalah Apa Dia Harus Menciptakan Dirinya Bahwa Dia Adalah Bagian Dia Adalah Bagian Dari Kemusuk Yang Bangga Dari Tempat Ini Kita Bisa Merdeka Dengan Baik Dari Tempat Ini Kita Bisa Mengisi Kemerdekaan Saya Kira Ini Penting Oleh Karena Itu Saya Menghimbau Kepada Para Generasi Muda Mari Kita Mengisi Kemerdekaan Mari Kita Mengisi Setiap Kejadian Kejadian Yang berkait Dengan Sejarah Dengan Rasa Kebanggaan Bukan Cuma Sekedarnya Bukan Adik-adik Datang Kesini Untuk Upacara Bukan Seperti Itu Tetapi Tumbuhkan Bahwa Apapun Anda Kerjakan Itu Untuk Untuk Kemusuk Saya Coba Bagian Terakhir Saya Saya Coba Ambil Langit Merah Di Kemusuk Balada Tejo Bapak Ibu Sekalian Sudah Mendengarkan Tentang Bagaimana Puisi Ini Puisi Ini Tulisan Ini Saya Dapatkan Tahun Lalu Kenapa Saya Lihat Tulisan Ini Adalah Menggambarkan Tentang Hebatnya Kemusuk Zaman Itu Memang Rakyat Kecil Digambarkan Dengan Nama Tejo Bagaimana Tejo Mati Bagaimana Tejo Ditembak Kepalanya Siapa Menembak Belanda Harusnya Dari Puisi Itu Adik-adik Mencari Apa Referensinya Mengapa Jadi Seperti Itu Baca Buku Ini Itu Pada Bagian Awal Pada Bagian Tengah Bagaimana Perjuangan Tejo Hebat Hebat Yang membuat Puisi Ini Kemudian Pada Bagian Akhir Dari Puisi Ini Dia Menyampaikan Seperti Ini Selamat Pagi Desaku Selamat Pagi Kemusuk Disini Masih Ada Tejo Tejo Namaku Disini Masih Ada Ini Adalah Yang Menggambarkan Bahwa Masyarakat Kemusuk Ini Adalah Masyarakat Yang Bernama Tejo Bagaimana Tejo Bisa Tampil Ketatiap Harinya Untuk Demi Nama Kemusuk Jadikan Masyarakat Kemusuk Ini Menjadi Kebanggaan Mari kita Angkat Ini Semua Demi Bangsa Dan Negara Kita Bagian Yang Terakhir Saya Adalah Saat Ini Kita Dalam Proses Untuk Menetapkan 1 Maret Sebagai Hari Menegakan Kederaatan Negara Pada Tanggal 17 Desember Saja Itu Sudah Detapkan Sebagai Hari Bela Negara Tanggal 17 Desember Detapkan Hari Bela Negara Berdasarkan Kejadian Pemerintahan Darurat Sipil Di Padang Pemerintahan Itu Hanya Berumur Sekian Bulan Harusnya Harusnya Proses Penetapan Hari Pendagangan Kota Negara Itu Lebih Penting Kenapa Penentuan Hari Ini Berdasarkan Pada Kejadian 1 Maret 1949 Ini Penting Kami Mohon Doa Dari Bapak Ibu Sekalian Doa Dari Generasi Muda Sekalian Agar Penetapan Hari Ini Dimudahkan Jalannya Sehingga Pada Acara Kegiatan Kita Seperti Ini Tahun Dan Akan Datang Maka 1 Maret Menjadi Hari Penegakan Keluatan Negara Sekiranya Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kami Mohon Maaf Apabila Penyampaian Ada Hal-hal Yang Tidak Pada Tepat Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh